Hadirin, jadi kita harus meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah penguasa segala-galanya Ini harus diakini ya Sifat Allah, Al-Malik, Maha Raja atas segala-galanya Jadi kalau kita lihat orang berpangkat, jabatan, setinggi apapun Ya, itu hanya Allah yang ngasih Bukan tanda kemuliaan Hanya Allah mau saja, ini jadi general, jadi dia Tidak soleh juga kalau mau dikasih, jadi Ini jadi menteri, jadi Tidak pinter-pinter amat kalau Allah mau jadiin, jadi Karena dunia ini gak ada nilainya bagi Allah Kalau ada harga sesayap nyamuk saja Dunia, orang-orang kafir itu tidak akan orang tidak punya iman Tidak akan dikasih minum walau seteguk Tapi saking tidak ada harganya, kasih saja Mau ini 5 triliun, ini Sof, gak di kemana-mana ini Dunia, ya tetap disini saja Cuma ngaku-ngaku Saya punya tanah 1000 hektare Dia mati ya tanah disana juga Nanti yang lain yang ngaku ya Benar? Mau dibawa kemana dunia Sedara, kalau jadi presiden di istana negara biasa saja Lebih awetan istana daripada presiden Belanda datang ke sana, bikin Mati semua Istana awet Jepang jauh-jauh ke sini Mati semua Istana Jumeneng Begitulah giliran Ya Makanya jangan Jangan terkesima Saudara misalkan diundang ke istana negara Ah biasa Pertama Belum tentu ada yang ngundang Yang kedua Kesana juga mau ngapain Ya saya pernah diundang kesana Dulu ceramah Ya begitu-begitu saja Malah jadi jaim kesana Jadi Kalau saudara nanti punya pangkat Jabatan Biasa saja Nanti waktunya diambil Diambil Nah itu izumantasyah Allah yang memuliakan Jadi jangan takut Kita dihina rame-rame Gapapa Monggo Monggo Kalau Allah mau ngangkat Ngangkat saja Dan diangkat derajat oleh Allah Tidak identik dengan dipuji banyak orang Kalau Allah cinta Ini hadisnya Rasulullah dalam hadis kusi Oh Hadis kusi itu bukan Allah cinta ke seorang hamba Allah Lalu Allah memanggil Malaikat Jibril Jibril Aku cinta pada hamba ini Wahibu Fulan Maka cintailah Maka Malaikat Jibril mencintainya Malaikat Jibril cinta Lalu Malaikat Jibril beritahu Semua penghuni langit Yang pasti lebih banyak daripada penghuni bumi ini Allah mencintai Fulan Cintailah Maka semua penghuni langit Tahu ini orang Dicintai Allah Kekasih Allah Kekasih Allah Waliullah Semua penghuni langit tahu Lalu turunkan ke bumi Diberitahu Makan nanti Binatang Semut Bakteri Kuman Gajah Apapun tahu Ini adalah hamba kesayangan Allah Itulah sebabnya Para kekasih Allah Kalau meninggal Tubuhnya tidak dimakan tanah Karena Kumankum Apa yang suka bikin kita busuk tuh Ya mikroorganisme itu Tahu Kan semua yang belatung itu Ciptaan Allah Semua belatung itu Bertasbih kepada Allah Dia cuma makan sesuai dengan yang Allah perintahkan Makan sih itu Ini cerita tentang mujahidin Afganistan Ayo Datangkan mayat saudara Kita datangkan mayat mujahidin Dibaringkan sama-sama Lihat Dicarikan jenazah orang yang soleh Petempur baik Enggak busuk badannya Malah harum Sampai katanya Salah satu badan di BBB itu Mau meneliti Apa makanan orang-orang Afganistan Kenapa jenazahnya banyak yang tidak busuk Bahkan harum Alkitab belum mati aja Saudara jangan ngomong bau busuk Nah hadirin sekalian Sederhana Bahwa orang Makhluk mikroorganisme itu Tahu Bahwa ini orang yang dicintai Allah Jadi jangan mengatakan Kita nyamuk Penyebab demam berdarah Oh enggak Kita sakit demam berdarah Karena ditetapkan harus sakit Nanti si nyamuk yang bawa Itu Bukan main slok di kita Tepat itu Enggak akan meleset Ini nyamuk pas ada di hadapan saya Ya Allah ini lagi bertasbih Tuh bagaimana Bunuh jangan Lagi bertasbih hadirin Tidak ada satupun Tidak ada satupun Makhluk Kecuali yang jarang tasbih ya kita ini Kita Jin Setan mungkin ya Setan udah-udah mendustakan Allah Tapi selebihnya Bertasbih Takluk Takluk kepada apa yang Allah kehendaki Nah hadirin sekalian Jangan-jangan rezekinya ada di saya nih Kalau lihat nyamuk begini langsung ingat Allah Yang menciptakan kita Bersyukur Alhamdulillah Kita tidak jadi nyamuk Kalau jadi nyamuk Mencari nafkah itu terancam jiwanya Kita malang Berapa banyak Nyamuk yang wafat Ketika sedang mencari nafkah Lagi makan aja terancam jiwanya Berapa banyak nyamuk yang gugur Ketika makan Dan kita pembunuhnya Selesai makan Lebih mengerikan lagi Udah berat terbang Diburuh Berapa banyak Nyamuk yang syahid Jadi kalau lihat nyamuk Alhamdulillah Alhamdulillah Begitulah Semuanya harus membuat kita ingat ke Allah Kembali lagi Jadi gimana Apakah mulia itu identik pangkat Oh tidak Mulia itu Inna akromakum Indallahi atkokum Sesungguhnya yang paling mulia Di antaramu Adalah yang paling bertakwa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!